Jangan lupa like, share, dan subscribe Kemudian wanita yang panas Anda lihat Nandinya Biasanya lebih tinggi Dan dia lebih susah tidur Dia lebih susah tidur Dan dia ini apa? Gampang Berjadi seperti masalah Marah Dan lain sebagainya Sebenarnya ini Efeknya apa? Dia gampang marah, susah tidur Dan biasanya Berdampak kepada fisik Amar dia Kalau sudah marah Ada masalah sama suaminya Hanya mudah sekali Nampar suaminya Mukul suaminya Ini tiba panas Nah Dia gampang apa? Melontarkan kata-kata tajam Terbes Kepada teman Atau suaminya Orang-orang terdekatnya Makanya kenali hati anda sendiri Wahai kaum wanita Anda masuk yang mana? Allah-Allah ciptakan kita Semua hati beda-beda Ada yang hatinya dingin Ada hatinya panas Ada yang fisiknya Tubuhnya Bawanya dingin Ada yang panas Ada akhlaknya baik Dari sononya Ada akhlaknya buruk Tapi bukan berarti Yang buruk ini Akan selalu menjadi buruk Sampai dia meninggal Buruk akan jadi baik Melalui adat akhlak Yang diajarkan Nabi SAW Ya Hati kita yang panas Bukan berarti akan panas terus Dengan adat akhlak Kita diajarkan Untuk mencegah amarah Bukanlah orang yang kuat Itu dengan menjatuhkan musuhnya Mengalahkan musuhnya Tapi tak kala dia Menjaga diri dia Menahan diri dia Ketika amarah Anda juga demikian Sebagai seorang wanita Anda tahu hati anda yang mana Anda dengan hijrah ini Anda dituntut untuk berubah Jangan sampai sudah bilang Saya sudah hijrah Sepuluh tahun Tapi tidak berubah Kima lisannya yang hijrah Tapi hati dan organnya Tidak hijrah Nah Hijrah bukan dilihat dari Waktu Panjang-panjangan Waktu hijrah Tapi apa Al-Ibrah bil-haqa'id Hijrah yang dimaukan adalah Hakikatnya Penampilannya Lisannya Matanya Gerakannya Perbuatan dia Hati dia Inilah hijrah Nah Bukan dari apa Banyak-banyak pengakuan Saya sudah hijrah Alhamdulillah Saya sudah Kumpul dengan teman-teman saya Teman saya Ustaz semua Teman saya Bukan itu yang dimaukan Sudah hijrah Tidak hati kamu Lisan kamu Mata kamu Nah Wah Semuanya Hijabmu Dan lain sebagian Ini berubah Alhamdulillah 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 Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Selamat menikmati